selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan kita bersyukur pada hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk memuji memulihkan nama Tuhan merenungkan firman dan nanti kita akan saling sharing khususnya yang ikut di Zoom dan bagian di rumah nanti boleh sharing dengan keluarga ataupun dengan siapapun yang bisa diadak diskusi tentang firman Tuhan kita hari ini kita akan memujikan satu lagu yang akan meneguhkan kita, kita mau mengikut Yesus dalam segala suka duka kehidupan kita tadi ini satu lagu ini pilihan dari Bu Erina ya, karena Bu Erina tadi cepat sekali joinnya, sehingga saya menanyakan lagu pilihan dari beliau kita akan memujikan saya mau ikut Yesus sampai selama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Yesus saya mau ikut Yesus saya mau ikut Yesus sampai selamat menikmati 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 pribadi lepas pribadi, kami masih tetap diteguhkan untuk mengikut Yesus, memilih cara Yesus, memilih apa yang menjadi nilai-nilai kerajaan Allah yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, biarlah roh kudus Tuhan terus menuntun, meneguhkan kami agar mengikut Yesus dengan segala dinamikanya menjadi pilihan utama di dalam hati, jiwa, dan pikiran kami, setelah tindakan kami. Berbicara lah ya Tuhan, saat ini kami anak-anakmu telah siap untuk merenungkan firman Tuhan sebagai dasar untuk kami bersekutu dalam doa dan saling sering dan meneguhkan satu dengan yang lainnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, jemaat yang dikasih Tuhan pada hari ini perenungan firman kita yang terambil dari salah satu bacaan koreansi node kita, 1 Korintus pasal 11. Lanjutan dari bacaan kita kemarin, 1 Korintus 11, ayatnya yang ke-17 sampai 22, lalu disambung ayatnya yang 27 sampai 34. Atau kita baca full juga tidak apa-apa. Kalau dari hari yang sudah mereka memotong, tetapi saya pikir kita baca full juga tidak apa-apa untuk semakin meneguhkan. 1 Korintus 11, ayat 17 sampai 34. Kita bagi-bagi berkat, 17 sampai 20 boleh dengan penuh kasih, Bu Suryani begitu? Ya. 17 sampai 20 ya, Bu. 21 sampai 24, Bu Puji. 25 sampai 28, boleh Bu Ratna. 29 sampai 32, Bu Susi. 33 sampai 34, Bu Erina. Bu Suryani, Bu Puji, Bu Ratna, Bu Susi, lalu Bu Erina, 2 ayat, G33 dan 34. Monggo Bu Suryani, jangan lupa di-unmut yang lain, Ibu-Ibu. Ya. 1 Korintus 11, sampai 34. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada pertahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak, aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada pertahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu, dalam hal ini aku tidak memuji? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat 25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini, setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menipang kita. Tetapi, kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Belum diambil, Bu Erina. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kamu, kalau ada orang yang lapar, baiklah, ia makan dahulu di rumahnya. Supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur, kalau aku datang. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini ada dua hal yang tidak dipuji, ataupun yang dikritisi oleh Paulus. Kalau kemarin, tempat kemarin, kita melihat Paulus mengkritisi jemaat dengan cara mereka beribadah yang tidak lagi menghargai proses ibadah, dan khususnya ia mengkritisi kota rambut. Kali ini, Paulus mengkritisi jemaat yang memaknai persekutuan, perjamuan, makan, dan minum itu dengan versi mereka sendiri. Bukan lagi menghayati tubuh Kristus, kesatuan di dalam tubuh jemaat, sehingga itu menjadi sebuah perpecahan. Walaupun menariknya Paulus tadi mengatakan dalam bacaan kita, itu realita yang ada dalam konteks jemaat, karena pada akhirnya dengan ada perpecahan itu, maka tahan uji akan terlihat. Dalam hal ini, siapa yang sungguh-sungguh mengikut Kristus, siapa yang justru melenceng dari apa yang menjadi ajaran ataupun pesan dari kesatuan, kesehatian, sepikir dari yang diajarkan oleh Kristus. Nah, apa yang dikritisi oleh Paulus, pertama, jemaat Korintus tidak bersekutu ketika berkumpul, sebab ada perpecahan di antara mereka. Hal ini disinggung Paulus dari bagian permulaan suratnya, dan juga yang kedua, ia mengkritisi jemaat yang memperlakukan perjamuan kudus dengan tidak hormat. Seperti orang rakus, dan mereka makan seperti orang kelaparan, dan minum sampai mabuk. Yang paling memualukan bagi Paulus, mereka tidak memuji proses perjamuan itu dengan sikap yang hormat di hadapan Tuhan. Nah, hal inilah yang menurut Paulus, mereka bukan saja tidak hormat terhadap perjamuan itu sendiri, tetapi mereka menghina Allah, dan tidak peka akan orang yang berkekurangan, ataupun yang lapar. Jadi saya bisa membayangkan konteksnya, mungkin saat itu ya, jemaat yang dikasih Tuhan, mereka melakukan perjamuan yang bukan hanya seperti kita sekarang, roti dan anggur, tapi perjamuan yang berlebihan, begitu ya. Lalu dengan berlebihan itu pun akhirnya tidak mengingat yang lain, bahwa ada di jemaat yang sebenarnya juga kelaparan, yang butuh dukungan, support mungkin, sehingga bagi mereka yang penting, apa Bu Uji? Madai. Madai, apa itu Bu? Ya itu makanannya ditaruh di tas. Oh, enggak, itu gitu ya. Mungkin kalau untuk itu enggak tahu ya Bu, tapi saya membayangkannya mereka mungkin dengan yang lahap dan sebagainya, tapi tidak mengingat jemaat yang lain yang berkekurangan, begitu ya. Nah ini di sini yang pada akhirnya Paulus mengkritisi, ini bukan lagi perjamuan yang seperti Tuhan ajarkan, Tuhan peladankan dalam malam sebelum ia disalibkan, gitu ya. Sehingga kalau kita lihat tadi bagian yang dibaca, ada kalimat-kalimat ketika Yesus melakukan perjamuan dengan murid-muridnya. Nah di sinilah Paulus meneguhkan agar aturan dalam perjamuan kudus, makan dan minum, itu jadi kebutuhan manusia, tapi sewajarnya. Makan dan minum supaya bisa hidup dengan baik, tetapi pertemuan ibadah di mana merayakan perjamuan Tuhan, itu salah besar apabila orang makan dan minum dengan sepuas-puasnya. Nah perjamuan kudus harus diterima dengan sikap hormat, memeriksa diri, sambil mengingat pokok-pokok iman yang dilambangkannya. Nah inilah makanya GKJ menurut saya ketika melakukan persiapan perjamuan, itu cara kita untuk mempersiapkan hati sungguh-sungguh, melihat diri sungguh-sungguh. Karena tidak semua gereja loh, jemaat yang dikasih Tuhan punya persiapan perjamuan kudus. Biasanya perjamuan kudus, yaudah perjamuan kudus saja, enggak ada itu yang persiapan, terus ditanyai, Bu Ratna bagaimana kesiapannya, Bu Susi, Bu Suriani, Bu Puji, Bu Erina, itu enggak semua gereja. Nah jadi kalau ada jemaat yang mempertanyakan, kenapa sih harus ada persiapan perjamuan untuk kita kalau mengikuti perjamuan, nah ini salah satu yang mungkin yang didorong oleh Paulus ya, bahwa ketika kita mengikuti perjamuan harus dengan sikap hormat, sikap yang sungguh-sungguh melihat diri, dan sikap yang memang melihat perjamuan itu cara kita bersatu, bersahati, sepikir di dalam Kristus. Bukan justru terpecah gitu ya. Tetapi memang jemaat yang dikasih Tuhan, menarik yang tadi Paulus sampaikan, bahwa ketika ada jemaat yang melakukan perjamuan dengan versinya sendiri, Paulus bilang itu memang realita yang harus dihadapi. Karena bagaimanapun dalam kelompok keluarga besar gereja misalnya ataupun jemaat pengikut Kristus, pastilah tetap ada orang-orang yang ah ngapain ngikutin cara kita saja gitu ya. Sehingga itu menjadi sesuatu yang it's okay kata Paulus kalau saya bahasakan dengan bahasa saya, karena padahal ini itu akan menguji, menunjukkan siapakah yang akan tahan uji dalam perlombaan iman kita, dalam mengikut Kristus. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita diteguhkan dua hal. Yang pertama, mari kita lihat perjamuan kudus sebagai sesuatu yang kita mau jalani, lakukan dengan sikap hormat. Dengan sikap yang sungguh-sungguh melihat diri dan juga mengajak kita untuk semakin sehati sepikir dalam Kristus. Yang kedua, ketika kita melakukan perjamuan yang itu mungkin diluar dari konteks perjamuan kudus, baik apapun itu kegiatan di jauh kita, kita harus mengingat bahwa melakukannya sebagai bentuk merangkul semua, baik yang sudah berkecukupan ataupun yang berkekurangan. Karena kalau sampai kita melakukan sesuatu, tapi akhirnya mengabaikan yang berkekurangan, yang berjuang dengan kehidupannya, entah tidak makan hari ini, entah dia lapar, dan sebagainya, maka kita sebagai tubuh Kristus perlu melihat, mengecek, ini pas atau tidak. Jangan-jangan sebenarnya ada yang harus kita memang melakukan, memang untuk merangkul semua itu sama. Jadi ini perjuangan kita, jemaat dan dikasih Tuhan. Itu dua hal yang diteguhkan untuk kita hari ini sebagai tubuh jemaat, tubuh jemaat di dalam Kristus, ataupun sebagai pribadi kita yang mau terus merayakan perjamuan kudus di gereja, ataupun di dalam kehidupan kita, pribadi, lepas pribadi. Tuhan menuntun kita, Tuhan menopang kita, dan ini menjadi pokok doa kita bersama agar kita punya sikap yang benar dalam mengikut Kristus. Kita akan saling sharing yang ada di Zoom dan yang di Youtube akan saling mendoakan ataupun doa pribadi. Tetap semangat, tetap sehat, dan Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati kita. Amin. Terima kasih telah menonton!